Terima kasih Pagi Oke, dengan siapa di mana? Pak dokter G, pagi Halo Pagi, silakan Selamat pagi G, silakan pagi langsung saja pertanyaannya Pagi Pak dokter G, Pak silakan apa yang bisa saya bantu Pak bisa disampaikan pertanyaannya Terputus ya sayang sekali Sobat Guntur Jadi sekali lagi kalau misalnya Sobat Guntur joinan di 23455 Di sekitarnya harus ada radio ya Sobat Guntur Afam Kemudian jangan terlalu dekat dengan radio Volumenya bisa dikecilkan sedikit Agar bisa tetap memantau dan mendengar suara dari kita yang ada di studio sini Sekali lagi Sobat Guntur 23455 masih Tami Buka Langsung saja kita sapa Selamat pagi Selamat pagi Untuk yang bergabung via streaming memang kami akui ada jeda Jadi silakan ketika bergabung langsung saja dengan pertanyaannya Terputus juga ya Wah ini gimana nih putus-putus Apa jangan-jangan karena efek-efek malam minggu kemarin dok Banyak yang putus Jangan ya, jangan putus di malam minggu Sedih nanti Sobat Guntur Oke sambil menunggu kita kembali dulu ya dok ya berbincang mengenai diabetes Tadi kita sudah membahas tentang efek-efeknya atau penyebabnya gitu kan Kemudian jenis-jenisnya juga sudah kita bahas Dan 23455 kembali berdering Langsung saja deh 23455 Tami angkat kembali Selamat pagi Selamat pagi Ada siapa di mana membuat penasaran Mungkin memang ada jeda ya Kita akui Kalau menggunakan streaming www.gunturradio.com Waduh kembali Ya sudah dong kita kembali saja dulu berbicara masalah diabetes ya Cara pencegahan sudah Dan kira-kira ini sudah siapa Sekali lagi ya dok ya kita coba angkat dulu Selamat pagi Selamat pagi Dengan siapa di mana Halo Wah terputus kembali Oke kita fokus saja dulu ya ke dokternya ya Nanti Tami akan buka kembali sesi 23455 Dok tadi kita sudah bahas tentang penyebab-penyebabnya Kemudian juga tipe-tipenya Kalau pengobatannya sendiri dok Selain insulin ya pastinya ya doknya Ada nggak sih dok pengobatan lainnya Ya itu yang saya sebutkan tadi Bahwa kita ingin selalu memberi stressing ya Edukasi kepada masyarakat Bahwa terapi diabetes tidak melulu obat ya Jadi pertama yang terpenting diet yang sesuai Kemudian olahharga yang cukup Baru obat Nah obat itu ada dua ya Atau terima dulu boleh? Oke diterima dulu ya dok ya kalau gitu ya Selamat pagi Kembali Tami Sapa yang ada di rumah pastinya Join-an di 23455 Jangan di PHP-in lagi Tami-nya dong Kita disini sudah siap untuk mendengarkan Tuh PHP lagi ya Aduh Kan obat ya Obat itu juga seperti Tami bilang Ada obat minum Ada insulin Jadi nggak langsung ke insulin juga Kalau dengan obat minum responnya bagus cukup Obat minum Kalau nggak respon baru insulin Bahkan kalau diet dan olahraga sudah respon bisa tanpa obat juga Yang keempat hindari luka Ya kan Jadi baik di dalam maupun di luar Harus pakai alas kaki Tapi kalau misalnya berbicara masalah hindari luka ya dok ya Ada nggak sih dok penderita diabetes gitu Karena di sekitarnya Tami juga ada beberapa yang memang menderita diabetes Kemudian sering sekali berkata seperti ini Nggak ngapa-ngapain tapi kakinya luka loh Atau misalnya nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba lebam aja gitu Nah itu gimana dok? Oh bertanya? Oke Silahkan Mati kembali Oke Mati kembali dok Ya betul Jadi poin keempat itu penting hindari luka Karena beda sekali dengan orang yang tidak diabetes Orang yang diabetes sedikit aja ada sumber luka Itu bisa menjadi serius dan bahkan bisa diamputasi Itu yang keempat Yang kelima kontrol teratur ya Nah tadi pertanyaan bagus Jadi sumber luka itu bisa ada dua Bisa karena cedera Karena ada pencetus Misalnya kena benda tajam Atau sepatu yang sempit Itu hal penting gitu ya Jangan pakai sepatu sempit Sandal yang terlalu sempit Hindari benturan Hindari jalan tanpa alas Tapi ada juga yang tipe yang kedua Dia tidak ada benturan atau luka dari luar Tapi pembuluh darahnya tidak baik Karena akibat rusakan Akibat efek komplikasi gula Di pembuluh darahnya Terjadi penyempitan pembuluh darah Dia akan terjadi luka sendiri Begitu ya Coba aja Silahkan kita angkat dulu deh Selamat pagi Halo Ya selamat pagi Teleponnya dari tadi ini rusak Nggak rusak Tapi banyak banget yang mau joinan Halo-halo gongde itu Oh gongde Mohon maaf ya gongde Dari tadi banyak sekali yang mau joinan di 23455 Kan tetapi ya memang mungkin karena Sinyal atau sistem yang Tidak memungkinkan untuk masuk Iya tapi tidak bisa Tidak didengar Iya karena bukan cuma gongde yang mau masuk Tapi banyak sekali Yang juga mau masuk ke 23455 Ya gongde apa yang mau ditanyakan Silahkan gongde Ya begini pak dokter ya Sekarang kan Kalau bisa Cara mencegahnya sebelum kita kena pak Bagaimana cara mencegahnya Seperti kita kaum beli milenial Supaya tidak bisa kena diabetes itu Cara-cara apa harus kita lakukan Yang betul-betul efektif Supaya tidak kita terkurang Karena kalau sudah kena diabetes Kata orang yang kena pak ya Itu juga mengurangi hubungan biologis Oh iya Itu yang kita takutkan pak dokter Kita kan kaum beli milenial ini Hubungan biologis gimana maksudnya gongde Hubungan biologis yang bagaimana Hubungan seks itu rasanya agak berkurang Ya betul-betul Itu yang kita takutkan pak dokter Makanya diabetesnya ngeri juga gitu Kalau yang lain gak ditakutkan gongde Enggak sih Kalau kita ada cara yang mencegah Gongde akan dilakukan dengan baik Oh begitu Ya itu saja pak dokter Ya nanti saya bahas ya gongde ya Bagus ini pak drogenya Terima kasih Om santai 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 Terima kasih untuk gongde yang sudah bergabung ke 23455 Ya sobat Guntur FM Masih tamibuka 23455 Satu penelpon lagi yang masih bisa kita terima Karena sebentar lagi waktu akan berakhir sobat Guntur Langsung saja Satu penelpon terakhir yang bisa kita telpon Yang bisa kita anul ya Terima ya Ya silahkan Selamat pagi Selamat pagi dengan siapa dimana Salam kenal dulu buat dokter Arya dari Putu Embun Wilotama Oh iya Rasanya ini udah kenal lama ini Iya dok Dok Gimana bun Mereka tanya nih dok Ya gimana Jadi saya pernah baca artikel itu katanya diabetes itu Kalau kita pengobatan itu bisa minum air urin sendiri Tapi yang pagi hari dan urin tengah-tengah itu benar gak Oh air urin Sudah nyoba bun Bun Ya Sudah nyoba Wah saya kan gak diabetes Cuman jaga-jaga Capa tau Ini kan dapat info Mungkin bisa sharing sama temen Jadi artikel itu benar gitu Minum air urin pagi-pagi yang tengah-tengah rutin Betul Nanti saya bahas Embun ini tidak kenceng manis Tapi rasanya senyumnya manis ya Oh betul dok Ya ya Oke sip Oke terima kasih untuk Pak Embun yang sudah bergabung kembali di 23455 ya Sekali lagi Sobat Guntur Mohon maaf sekali Telepon 23455 harus kita tutup ya Dua penanya rasanya cukup dan kita masih punya fakta atau mitos lagi yang sudah kami siapkan untuk bertanya kepada dokter Arie Mungkin ini juga salah satu pertanyaan dari Sobat Guntur jadi nanti kami yang mewakilkan ya Sobat Guntur Pak Chandra itu enggak jadi ya Pak Chandra enggak bisa masuk ya Dan tadi Pak Chandra yang mati terus ya Oke Nanti deh kita coba Telepon ya di nomor Whatsappnya Guntur Radio aja Jadi memang ada luka yang spontan Muncul sendiri Karena aliran darah yang ke kaki terutama ya Makanya kalau orang diabetes itu penekanannya pada kaki Sehingga kita di bidang medis ada namanya diabetic food Jadi orang yang diabetes kakinya itu perlu perhatian betul Jadi kalau orang diabetes tidak cuma merias wajah Dia juga harus mencermin apa cermin kakinya Lihat ada luka tidak Dua minggu sekali setidaknya dia harus memeriksa sela-sela jarinya Sedikit aja ada luka harus cepat ditakani dengan baik Sedikit aja ada gatal jangan digaruk-garuk Harus betul-betul diobati agar itu kering dan tidak menimbulkan komplikasi lebih jauh Demikian Nah yang seperti tadi itu pembeluh darahnya tidak baik Kemudian yang membawa nutrisi kekebalan tubuh itu terganggu Sehingga kuman yang ada dalam di atas kulit kita Jadi kita ini tidak steril tubuh kita Di seluruh tubuh ada mikrobakterial ya Mikroba tetapi dia jumlahnya sedikit Jumlahnya sedikit sehingga tidak bisa menimbulkan penyakit Nah saat aliran darah ke situ terganggu Ya tahan tubuh di tempat itu menurun Kuman itu justru oportunis dia Menggunakan kesempatan untuk tumbuh Timbullah seperti Tami bilang Lebam, melepuh Kemudian timbul tuka jadinya Abses kadang-kadang Dan itu tiba-tiba bisa membesar Bisa kalau dia tidak ditangani dengan baik Persoalannya sering sekali pasien diabetes Ada gangguan sarap tepi atau neuropati pada kedua kakinya Dia tidak merasa apa-apa Justru yang tahu kemudian ada luka itu keluarga Taunya bukan melihat tapi dari bau Kok ayah saya, ibu saya atau nenek saya, kakek saya kok bau Baru dilihat kakinya borok Yang bersangkutan enggak tahu justru Tapi kalau seperti itu ya dok ya Itu bisa ditangani dengan bagaimana nih dok? Ya makin cepat perawatan lukanya oleh tenaga terlatih Sekarang kita punya teman-teman paramedis Parawat yang sudah tekun menjalani pelatihan-pelatihan rawat luka Kalau itu menangani dengan baik Obat-obatan yang diperlukan diberikan oleh dokter yang berkompeten Itu bisa cepat diperbaiki Jadi benar perawatannya sih? Perawatannya harus timingnya itu cepat Jangan sampai, kalau sudah terlewat Jaringan mengalami nekrosis namanya menghitam Itu enggak bisa dipulihkan Dia satu-satunya harus dipotong Itu sudah parah sih dok ya Kalau diamputasi Makanya saya bilang tadi kan komplikasi yang diabetes ini Banyak yang berat-berat Mulai dari otak, struk, mata tidak melihat, kebutaan Bisa koroner, serangan jantung, gagal ginjal, cuci darah Amputasi kaki Dari ujung kepala sampai ujung kaki Jadi dia memberi efek komplikasi sistemik seluruh tubuh Beda dengan misalnya kalau remate ya Sendi saja Kalau TBC umumnya di paru-paru saja Tapi diabetes enggak, dia seluruhnya Semuanya ya dok ya Maka dari itu dikatakan penyakit yang berbahaya ya dok ya Oke, kita balik ke pertanyaannya Gongde tadi dok ya Gongde bertanya masalah cara penanganan untuk kaum milenial seperti sekarang Dan apakah benar itu berpengaruh kepada potensi seksualnya Betul Pertama cara pencegahan dan penanganannya selalu sudah fix Pertama diet yang baik Diet yang baik sesuai dengan kebutuhan Kalau kerja kita fisik kita ringan sedikit jangan makan banyak Kemudian sekali-sekali konsultasi ke ahli gisi Atau search sendiri pola makan yang baik Jenisnya, jumlahnya, seberapa yang disarankan Kemudian yang kedua olahraga ini sering menjadi perdebatan Saya enggak bisa olahraga karena enggak punya temen, enggak punya alat Enggak bisa main bulu tangkis tennis Sebetulnya enggak Yang paling disarankan justru jalan cepat Coba sekarang siapa sih yang enggak bisa jalan cepat Semua orang bisa Cukup sepatu yang nyaman Kita bisa melakukannya setiap hari Dan untuk jalan cepat itu memang disarankan setiap hari Atau minimal lima kali seminggu Dengan durasi waktu antara setengah jam sampai 45 menit Tapi jalan cepat ya Kecuali pasien seseorang sudah di atas 60 tahun baru jalan santai misalnya Tapi kalau di bawah itu hanya jalan cepat Non-stop 30 sampai 45 menit itu yang disebut sebagai olahraga Sudah cukup ya Olahraga pencegahan Kalau mau permainan juga bisa Wadminton, tennis, bola kaki itu 2 sampai 3 kali seminggu cukup Nah itu bagi yang lebih muda lagi Kalau orang tua sebaiknya hindari olahraga anaerobik namanya Tapi pilih yang aerobik Yang jalan kaki, bersepeda atau renang tadi Jadi diet yang baik Olahraga yang disarankan Ketiga ini yang sebaiknya kita menyisihkan biaya untuk deteksi dini Check up gula setiap 3 bulan Seperti yang dibilang tadi, kalau sudah terlambat ya nanti perlu obat Tapi kalau masih sedikit fasenya ketahuan sejak dini Kita bisa mengembalikan dia ke keadaan normal Atau reversible namanya Dia bisa pulih kembali Tapi kalau sudah dengan komplikasi tidak mungkin dikembalikan Dia harus berobat seumur hidup Baik dengan obat minum atau insulin Nah kalau misalnya komplikasi gula itu ke pemuluh darah di organ kelamin Ya komplikasinya gangguan seksual Atau disebut dengan disfungsi ereksi Seperti yang ditakutkan Gongde itu Gongde takutnya sama ini aja kayaknya Yang lain gak takut ya Jadi Gongde jangan khawatir Kalau sudah mengikuti pola diet yang baik Olahraga yang cukup Deteksi dini Dan kalau punya diabetes diobati dengan baik Kadar gula terkontrol Komplikasi ke organ seksualitas juga bisa dicegah Tapi kalau mengalami problem seksualitas kita bisa obati Kita punya penanganannya Sudah ada penanganannya Sudah ada Jadi cuma masyarakat kita karena budaya timur menganggap hal tabu Dia mendiamkan saja Jadi akan-akan sudah berakhir dan itu takdirnya Tapi kalau dia mau menyampaikan Seorang dokter bisa membantu Ada terapinya ada Kemudian monitoringnya dan evaluasinya ada Dan yang tadi sahabat saya embun bertanya Terapi urin Ya dulu saya sempat rame saya dengar ya Meminum urin sendiri Pengobatan ada dua jenis Pertama memang yang sudah di approve oleh Otoritas kesehatan di seluruh dunia Ini selalu berdasarkan penelitian luas Penelitian pada binatang Pertama pada sedikit pasien Kemudian ketiga fase ketiga pada pasien yang lebih banyak Dan yang keempat juga akan menilai komplikasi Atau efek samping jangka panjang Nah kalau itu sudah lulus baru dianggap Sebagai terapi pengobatan medis yang waku Tetapi ada yang seperti tadi empirik Pengalaman satu dua orang Dia meminum urin kemudian merasa baikan Nah itu secara medis belum kita bisa approve Belum kita bisa rekomendasikan Itu hanya beberapa satu dua orang Yang mungkin saja kalau dia tidak melakukan itu juga membaik Misalnya Jadi kita tidak bisa membuat kesimpulan Bahwa terapi urin itu adalah Memiliki efek medis yang baik Bukan karena memang kita mengatakan urin itu jelek Tapi memang bukti penelitiannya belum ada Kalau memang sudah ada bukti penelitian yang luas Multisenter di seluruh dunia Masing-masing wakil dari benua Begitu ya Ras dan Ya namanya apa namanya Profil setiap masyarakat di dunia Mewakili bahwa itu efektif Ya baru bisa kita bilang Tapi kalau enggak ya itu hanya pengalaman saja Kalau tuh dibilang di urin itu ada Sat-sat yang penting masih ada Mungkin saja Tapi limbahnya juga kan banyak Jadi perlu hati-hati betul dalam Kemudian menentukan sikap dan pilihan kita Dalam melakukan suatu tindakan pengobatan Mungkin itu saran saya buat sahabat saya Mbun Wilatama Oke itu tadi sebenarnya bagian dari fakta atau mitos Tentang diabetes juga ya dok ya Ya bisa dibilang begitu ya Sekarang kita balik dok ya Ke fakta atau mitos Sekarang beberapa menit lagi kita harus berakhir Seperti biasa di OKDOK Pasti bakal ada fakta dan mitos Nah fakta dan mitos yang pertama tentang diabetes adalah Ketika orang yang terkena diabetes Itu harus minum obat seumur hidupnya dok Itu benar atau enggak Fakta atau mitos Sebagian memang pasien memerlukan obat itu jangka panjang Tetapi kalau apalagi Ditemukan pada fase awal Kemudian pasien sangat intensif melakukan diet dan olahraga Kemudian memodifikasi faktor pemberat Seperti memperbaiki kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi, kegemukannya Itu tidak menutup peluang untuk dia berhenti dengan pengobatan medis Tetapi kalau itu tidak bisa dilakukan Memang kemudian sebagian pasien akan menggunakan obat ini secara terus-menerus Jadi dalam hal ini bukan disebut sebagai ketergantungan Tetapi memang yang bersangkutan membutuhkan Jadi bukan ketergantungan tapi kebutuhan Sama dengan kita misalnya setiap hari makan nasi apakah itu ketergantungan dengan nasi? Kan tidak Itu kebutuhan dan enggak apa-apa Kalau kebutuhan itu tujuannya adalah untuk kesehatan tubuh Ketergantungan itu misalnya Sejujurnya tubuh kita tidak memerlukan Tetapi kok kepingin setiap hari misalnya merokok Tubuh kita kan enggak perlu rokok nih Tapi kok kenapa setiap hari ingin merokok Itu namanya ketergantungan Tapi kalau kebutuhan harus kita label dengan nilai-nilai positif Bahwa obat itu diperlukan untuk mencegah gagal ginjal Mencegah struk, serangan jantung, kaki luka enggak sembuh-sembuh Kebutaan misalnya Ya digunakan itu kebutuhan Anda Dan pemerintah melalui layanan BPJS kan menanggung sumur hidup Tidak hanya obat, insulin pun ditanggung Cuci darah pun ditanggung Jadi fakta seperti itu Ada juga nilai mitosnya tidak semua memang Itu fakta dan mitosnya pertama Yang kedua adalah ketika seorang ayah terkena diabetes Kemudian sangat besar kemungkinan kalau anak perempuannya yang terkena Begitu sebaliknya Kalau ibunya yang terkena Maka anak laki-lakinya yang lebih besar kecenderungannya untuk terkena diabetes Fakta atau mitos dok? Kalau dari faktor risiko Atau risiko betul Jadi seorang ibu itu akan Seorang ibu yang diabetes Akan anaknya nih Anak lelakinya akan memiliki risiko 10 kali Ketimbang kalau anak itu ibunya tidak diabetes Tapi itu baru faktor risiko Tidak serta-merta akan begitu Makanya saya tekankan tadi Walaupun kedua orang tua pengidap secara genetik memiliki Kerentanan terhadap diabetes Tapi kalau anak ini sangat baik Mengelola kesehatannya dengan diet, olahraga, dan deteksi dini Diabetes tidak akan pernah muncul dalam tubuhnya Atau muncul dengan risiko sangat kecil Sebaliknya justru bisa terjadi Kedua orang tua tidak diabetes Karena anaknya pola hidupnya sangat buruk Bisa dia diabetes Dia temukan sendiri diabetesnya Sebenarnya kita sudah harus aware sih dok ya Oh ibu sama bapak kena diabetes nih Berarti anak-anaknya ya emang harus Lebih sadar aja Sejak awal ya dok ya Tapi hati-hati Nanti sebaliknya terjadi Orang tua saya tidak diabetes Saya bisa seenaknya aja juga gak boleh Iya betul Semuanya harus memang aware Harus aware ya dok ya Betul Betul apalagi memang sudah Kalau memang sudah tahu ada faktor genetik Sobat Guntur Harusnya ekstra lagi nih Lebih sadar diri lagi Sering-sering searching juga Apa nih kira-kira yang bisa membuat kita Untuk terhindar dari diabetes Yang ketiga ya dok ya Fakta selanjutnya adalah Fakta atau bitos selanjutnya adalah Kalau misalnya kita diabetes gitu kan Terkena diabetes Maka akan terjadi fungsi-fungsi Di dalam tubuh yang tidak optimal gitu kan dok Apalagi kalau misalnya Sudah semakin tua Itu makannya tuh banyak banget gitu kan Banyak yang Nenekku tuh makannya banyak banget loh Tapi kenapa ya Justru cuma tempat tidur Aja lemes aja Tadi udah kita bahas sih dok ya Sebenarnya ya Itu fakta berarti dok Ya Jadi sebagian besar itu fakta Karena memang Makan yang mereka konsumsi itu Tidak berguna Sia-sia Kenapa sia-sia Karena tidak ada insulin Yang mengelola dengan maik Menjadi tenaga Maupun cadangan tenaga Kenapa gak ada insulin Ya karena kerja insulinnya tidak baik Atau memang berkurang Itulah yang harus dikelola Dengan diet yang baik Olahraga yang cukup Dan obat-obatan yang diperlukan Nah oleh karena itu Tangani dengan baik Kadar gula dalam tubuhnya Dengan terapi Kemudian apa yang dia konsumsi Itu menjadi efektif Jadi kalau dikaitkan dengan fungsi sistem organ Tadi udah berkali-kali kita bahas Mulai dari otak, mata, jantung, ginjal, kaki Organ seksual juga Semuanya Semuanya kena Itu fakta lebih banyak Menurut saya Fakta ya dok ya Oke Fakta dan mitos yang terakhir nih dok Yang bisa kami tanyakan gitu ya Pengobatan Eh bukan pengobatan Apa sih Kalau kita cek gula Cek gula itu Biar gak terkena diabetes Itu harus di cek secara berkala Bila perlu setiap hari Gitu dok Ini ada fakta dan mitos yang Bisa aja kita dengar di masyarakat Tapi ada juga beberapa yang Gak perlu sih Sebulan sekali aja sudah cukup gitu Yang mana yang benar nih dok Fakta dan mitos Jadi cek gula bukan mencegah diabetes ya Tapi tahu lebih cepat Kalau seandainya dalam tubuh kita Ada kenaikan gula yang tidak semestinya Dengan tahu Adanya kenaikan kadar gula Yang sudah lewat dari batas Yang disarankan Kita akan lebih sigap Untuk diet olahraga Dan monitor Atau kontrol teratur Untuk cek gula Tiga bulan sudah cukup Itu tiga bulan sekali Kalau yang belum pengidap diabetes Karena dipikirkan Kalau sekarang tidak diabetes Ya perlu waktu tiga bulan lah Menjadi tak mungkin sekarang Normal besok diabetes misalnya Dan tidak disarankan juga Setiap hari orang pengidap diabetes pun Tidak tiap hari kita cek Tergantung kadar gulanya Kalau tinggi sekali mungkin Dua kali seminggu Kalau sudah mulai membaik Ya sebulan sekali bisa Tapi ngomongin tentang kadar gula dok ya Tadi satu pertanyaan yang kami lewatkan Kadar gula normal dok Kalau normal Yang kita akan harus selalu cek itu Kalau ada dua ya Atau tiga Kadar gula puasa itu nilainya harus Kurang dari seratus Jika puasa Setelah makan kurang dari seratus empat puluh Kalau acak ya di bawah seratus empat puluh juga Sama Berarti normalnya seratus empat puluh dok Ya kalau setelah makan atau acak Harus kurang dari seratus empat puluh Kalau puasa Puasa itu dari jam sepuluh malam Sampai jam delapan pagi tidak makan Di cek mestinya nilai gula yang normal itu Di bawah seratus Sembilan puluh sembilan ke bawah lah Oke Kalau yang setelah makan Dua jamnya ya maksudnya Jadi sekarang makan dua jam di cek Itu nilainya tidak boleh lebih dari seratus tiga puluh sembilan Jadi seratus tiga puluh sembilan ke bawah Begitu seratus empat puluh sampai dua ratus Itu sudah Namanya pre-diabetes Sudah warning nih Warning Sudah warning ya Kalau lebih dari dua ratus Itu sangat besar kemungkinan diabetes Jadi kita sudah bisa jaga-jaga juga ya dok ya Jadi tiga bulan sekali mungkin bisa secara berkala gitu kan dok Sekarang juga sudah banyak ya Yang di apotik-apotik Nah di mana-mana bisa Cuma kalau mendapat nilai yang Di luar Apa namanya Dugaan harus konsultasi ke dokter Ya betul gak ini Nanti dilakukan pemeriksaan yang lebih akurat Banyak sih dok ya Sekarang tuh Beberapa kali saya Nge-MC gitu kan Di acara kesehatan Kemudian Ada beberapa orang yang Perasaan saya tuh udah gak makan ini Gak makan ini Tapi kenapa tinggi ya Gitu ya dok ya Mungkin itu bisa Dicek kembali Lebih detail lagi Lebih akurat lagi Di memang ahlinya Kesehatan ya Sobat Guntur Dan dokter Gak terasa ya Sudah satu jam kita berbincang di OKDOK Obrolan kesehatan bersama dokter Mungkin ada closing statement dok yang mau disampaikan kepada Sobat Guntur yang ada di rumah Ya terima kasih Tami dan Sobat Guntur Jadi memang saat ini kita Masih Apa Apa Gaduh ya dengan COVID-19 Tapi jangan lupa penyakit-penyakit yang sudah Sejak lama ada Jangan sampai Sobat Guntur Stres Kemudian lupa pola hidup yang baik Menyebabkan kadar gula naik Jadi selalu perlu diingat Penanganan kadar gula itu tidak semata-mata obat Melainkan diet yang sesuai Eksersis olahraga fisik yang cukup Baru nomor tiga obat Jangan lupa untuk Tindari luka ya Terutama kaki Dengan menggunakan alas kaki Alas kaki pun tidak boleh terlalu sempit Dan misalnya menggunakan sepatu jangan terlalu lama Dua jam di kantor Kalau memiliki diabetes harus dibuka Digerakkan luka kakinya Nanti baru dipakai lagi Dan yang terakhir ya Selalu kontrol teratur Sebulan sekali minimal ke dokter keluarga paling dekat Dengan cara begitu saya rasa Orang bisa dicegah diabetesnya Atau kalau yang sudah diabetes bisa dikontrol Untuk mencegah komplikasi Terima kasih Terima kasih sekali lagi untuk dokter Arya Nugraha Untuk waktunya ya Sempat-sempatin nih datang Di tengah-tengah Sibuk-sibuknya mengurusi COVID-19 Ya enggak mau kelar Sobat Guntur Susah banget ya kita menangani Tapi enggak apa-apa Pasti akan berlalu ya dok ya Dengan disiplinnya diri Masing-masing pastinya Sobat Guntur Afam Satu jam kita berbincang di OKDoc Dan ini waktunya Tami untuk pamit undur diri Terima kasih untuk satu jam Kencan kita ya Sobat Guntur di OKDoc Kita akan ketemu kembali di hari Minggu Dari jam 8 sampai dengan jam 9 on time Jangan lupa selalu saksikan OKDoc Untuk itu langsung aja Tami kembalikan ke rekan Shanti Silahkan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax